Intro Mendukung pengembangan UMKM serta ekonomi kreatif berbasis digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjalin kerjasama dengan TikTok meluncurkan program TikTok Jalin Nusantara di Labuan Bajo, Manggara Barat. Kolaborasi ini ditandai dengan penanda tanganan kesepahaman bersama antara Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Bapak Parekraf Haryanto dengan Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Firi Wahid yang disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno di Puncak Waringin, Labuan Bajo. Menparekraf Sandiaga berharap kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat upaya pencapaian target 50% dari UMKM kita untuk masuk ke dalam ekonomi digital di segala lini. Menparekraf Sandiaga menjelaskan program ini akan memberikan pelatihan keterampilan digital di 19 titik di Indonesia, yaitu di 10 sentra ekonomi kreatif yakni Samosir, Pekanbaru, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, Balikpapan, Labuan Bajo, dan Cayapura, serta 9 destinasi desa wisata yang tersebar di Indonesia. Dan juga jalis musabat yang membawa secara WKM, juga korporasi dan para miliar ke Labuan Bajo. Dan alhamdulillah hari ini dikucap Waringin untuk semakin membiarkan kesubahanan posisi pariwisata yang terhadap produk-produk ekonomi kreatif, dan yang tersebut adalah desa-desa wisata dan beja kreatif. Ini kita harapkan akan menjadi lelangkan dalam penyekatan 4,4 juta alam penyekatan baik di sektor dengan wisata dan ekonomi kreatif. Nantinya program TikTok Jalin Nusantara akan berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan yang meliputi literasi digital, bisnis dan finansial dasar, serta keterampilan digital esensial seperti pembuatan konten, pemasaran digital, dan praktik e-niaga. Selain itu juga akan berfokus pada keberlanjutan bisnis melalui kemitraan dan dukungan dari pihak pemerintah dan komunitas bisnis yang bertujuan memberikan dampak sosial ekonomi yang positif dan berkelanjutan bagi lebih dari 18 ribu penduduk dan 500 pelaku UMKM tanah air. Dari Labuan Bajo, Manggare Barat, Yosef Mario Anteknoni, Tim AYUS melaporkan.